Hai teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Daniel Kurniawan di Regional RG Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupgrade kualitas audio di HP Android kalian Menjadi seperti kualitas audio yang ada di HP-HP flagship-flagship yang ada saat ini Penasaran bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis Oke, langkah pertama adalah kalian download dulu bahan-bahannya yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi di bawah Kalau sudah di-download, kalian pindahkan ke SD Card, jangan di folder manapun, pindahkan saja ke SD Card Lalu setelah itu, kalian buka Magis Managernya Oh ya, di sini butuh Magis ya, jadi pastikan HP kalian sudah di-root Magis, karena ini modul Magis ya Langkah saja kalian klik 3 garis ini, kalian pilih modul, lalu kalian pilih tanda plus ini Lalu kalian menuju ke file di mana file zip tadi tersimpan Di sini ini ada tulisan Dolby Digital Kita klik, lalu biarkan prosesnya sampai selesai Nah, setelah seperti ini, langkah saja kalian reboot Oke, setelah masuk ke home screen, kalian cek apakah sudah ada aplikasi Dolby-nya Nah, di sini sudah ada aplikasi Dolby Nice Nah, di sini sudah ada aplikasi Dolby Kita buka Jika muncul seperti ini, kalian pilih lanjutkan Nah, di sini sudah terinstall ya aplikasi Dolby-nya dan bisa digunakan seperti sebagaimana mestinya Di sini kalian bisa pilih preset-presetnya, ada film, musik, game, suara, dan kalian juga bisa custom Di sini ada slot 2 slot untuk custom Oh ya, jika kalian mengalami seperti ini, saya contohkan dulu Seketika kalian mengalami saat ganti profile, dia langsung nge-close seperti ini Kalian download aplikasi yang bernama C-Linux Manager C-Linux Mode Changer Nah, ini dia Seperti ini aplikasinya Nah, seperti ini Kalian ubah ke permissive Nah, setelah diubah ke permissive Jika ada notif seperti ini Notif seperti ini Nah, seperti ini Kalian langsung saja buka lagi Dolby-nya Kita buka dulu Dolby-nya lagi Nah, setelah itu kita coba ganti ke film Nah, seperti ini Ini sudah tidak force-close lagi Oke, langsung saja kita tes Bagaimana sih improvement kualitas suara setelah menginstall Dolby ini Dibandingkan sebelum menginstall Dolby-nya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, bagaimana? Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Dolby? Kalau menurut saya sih ada ya Ada perbedaan yang cukup signifikan di kualitas audio Jadi disini audionya lebih Lebih kedengeran Lebih pop-up Nah, seperti itu Kalau menurut saya ya Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan simpulkan sendiri dan tulis di kolom komentar Bagaimana kesimpulan kalian terhadap modul Dolby ini Apakah worth it digunakan atau enggak? Seperti itu Oke, sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Follow social media kita semua Yang linknya sudah ada di deskripsi di bawah Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Untuk menerima update-update video terbaru dari kita Oke, saya Dada Kuniawan Pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Stay safe and See ya!